Intro Sebagai salah satu ikhtiar dalam menangkal virus corona, MTA Cabang Gondang Rejo 4 Karanganyar melaksanakan penyemprotan disinfektan pada Jumat siang. Terpisah, SAR MTA Perwakilan Surabaya melakukan penyemprotan ke-14 RT di RW 6, Pakis Sawahan, Surabaya pada Rabu lalu. Kegiatan penyemprotan caran disinfektan sebagai langkah pencegahan penularan virus corona dilaksanakan oleh MTA Cabang Gondang Rejo 4 Karanganyar pada Jumat siang. Kegiatan melibatkan unsur SAR MTA, warga Cabang, serta masyarakat Dusun Grumbul Rejo di Sabul Rejo, Kejamatan Gondang Rejo. Tujuan penyemprotan ini untuk menjaga jangan sampai terjakit virus corona yang saat ini sedang merbak. Kepada seluruh warga masyarakat, Ketua RT Setempat Suwardi berpesan agar selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menunda segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang. Pertama, jaga kebersihan atau lingkungan atau masing-masing warga itu yang pertama yang ditekankan itu untuk kebersihan. Yang kedua, untuk pertemuan-pertemuan itu supaya dikendalikan dulu mungkin kepertemuan RT, kepertemuan Ibu PKK. Di Surabaya, Jawa Timur, SAR dan relawan MTA Surabaya melaksanakan penyemprotan disinfektan di majelis dan wilayah RT 14 ke Bang Kuning, RW 6, Keluruhan Pakis, Kecewamatan Sawahan. Namun karena banyaknya permintaan dari beberapa RT lain, maka daerah sasaran penyemprotan diperluas hingga total menjadi 13 RT dalam satu RW. Di RW 6 sendiri seluruhnya terdapat 17 RT, sehingga 4 RT yang belum disemprot akan mendapatkan giliran pada hari Ahad. Sangat terima kasih sekali untuk diadanya penyemprotan di wilayah Rp 6, utama RT 31, utama 17 RT. Dan ke depannya kami ingin diadakan lagi selama pemerintah belum menutup dengan adanya corona ini. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur, Raka Fadku Rahman, Alfa Alfarizi Aden, dan Sujita Utomo melaporkan.